PEMBICARA 1 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terimalah ucapan syukurku, ternyataan kesal rindu ku, kepadamu. Oh Tuhan ku sekatau lagi waktu. Dari segalanya yang telah kau berikan. Selamat menikmati. Tugur dan daraku kau berikan padaku. Menjadi korban sedang mencari kekal di perjalanan. Doa ku lakukan untuk memuji ku. Ku alungkan suara ku selamat. Untuk memuji ku. Untuk memuji ku. Untuk memuji ku. Untuk memuji ku. Tuhan. Kita akan wangkat pujian. Tuhan. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Bangsa Israel hidup dalam penyemban berhala pada waktu itu. Sehingga Tuhan memilih dan mengetusi Iremia kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu bahwa Iremia dipilih dari sejak dalam kandungannya. untuk maksud Allah yang besar bagi bangsanya Israel. Kita tahu bahwa Yeremia dipilih sejak dalam kandungan berarti sudah ada relasi yang baik antara Allah dengan Yeremia ketika Yeremia di dalam kandungan Allah membentuknya. Sudah ada relasi yang baik. Allah membangun hubungan dengan Yeremia sejak dia masih ada di dalam rahim ibunya. Yang kedua yaitu mengapa Yeremia dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Itu semua inisiatifnya Allah ketika Allah memilih Yeremia dari sejak dalam kandungannya adalah inisiatif Allah Allah membangun hubungan relasi dengan Yeremia supaya membebaskan bangsa Israel dari belenggu dosa yaitu adalah penyembahan berhala pada waktu itu. Bangsa Israel telah mendua hati kepada Allah. Mereka telah menyembah kepada Allah lain yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Sehingga relasi antara Allah dan umat Israel itu terputus. bangsa Israel tidak lagi beribadah kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Tetapi mereka membangun relasi mereka dengan para baal yaitu patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Mereka pikir bahwa patung dapat menyelamatkan mereka. Mereka berpikir bahwa patung dapat menolong mereka di tengah-tengah pembuangan mereka, penderitaan mereka. Ternyata mereka salah. Di dalam ayat pasal 30, maaf, keluaran pasal 20 ayat 3 sampai yang kelima, Allah sudah menjanjikan kepada bangsa Israel keluaran pasal 20 ayat 3 sampai yang kelima Allah sudah menjanjikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Allah menulis di dalam 10 perintah ketika Allah menyuruh Musa ke Sinai dan mengambil 10 hukum itu. Yaitu yang pertama pada ayat yang ketiga keluaran 20 yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah sudah mengatakan kepada bangsa Israel sejak nenek moyang mereka pada zaman Musa. Yang keempat atau ayat yang keempat pada keluaran pasal 20 itu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, yang ada di bumi, di bawah, yang ada di dalam air atau di bawah bumi. Allah sudah menegaskan kepada bangsa Israel lewat nenek moyang mereka, lewat Musa untuk mereka tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Allah mempertegas pula dalam keluaran pasal 20 ayat 5 yaitu jangan sucut menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi pada ayat yang ke-6, keluaran pasal 20 ayat yang ke-6 berkata tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di sana sudah ada terdapat Allah berkata kalau ada orang Israel mereka membangun relasi hubungan yang baik dengan Allah maka Allah akan mengasihi mereka dengan kasih setia. itu yang difirbankan oleh Allah kepada Musa. Nah demikian diulangi kepada Yeremia untuk bangsa Israel pada pembuangan ketika mereka posisinya ada dalam pembuangan tetapi mereka tidak percaya kepada Allah malahan mereka membangun patuh dan menyembah kepada patuh. kita lihat ada dua jenis manusia yang dicatat oleh Yeremia dalam pasal 17 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Saya membagi dua jenis manusia. Yang pertama adalah ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 itu Yeremia menuliskan bahwa manusia yang pertama adalah manusia yang dikutuk. Kenapa demikian? Manusia, jenis manusia yang pertama adalah manusia yang dikutuk. Manusia yang dikutuk karena mereka memutuskan relasi dengan Allah. Seperti firman Tuhan ayat 5 dan 6. Saya baca sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, berarti jikalau relasi antara manusia dengan Allah terputus maka kutukkan yang turun bagi mereka. Jikalau bangsa Israel memutuskan hubungan antara mereka dengan Allah maka kutuklah yang turun bagi bangsa Israel. Itu manusia yang pertama. Yang disampaikan oleh Yeremia. Kita lihat dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Bahkan Yeremia katakan manusia yang terkutuk ini akan seperti semakbulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dan ia akan tinggal di tanah angus di padang gurung, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi jelas sekali bahwa Yeremia membagi dua manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang tidak punya relasi dengan Tuhan, yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kita lihat, ada manusia yang kedua. Yaitu dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Manusia yang kedua adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan membaca ayat 7 dan 8 sekali lagi. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ada relasi, ada hubungan antara manusia dengan Allah. Allah mengingatkan kepada bangsa Israel lewat Yeremia, jikalau engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, membangun relasi, menaruh harapanmu kepada Allah, maka engkau diberkati. Dan lebih daripada itu, yaitu ada 8 berkata, jikalau engkau menaruh harapanmu kepada Allah, mengandalkan Allah, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas sekali di sini Yeremia membagi dua manusia. Yang pertama adalah manusia yang dikutuk Allah, karena tidak mempunyai hubungan, relasi yang baik dengan Allah. Mereka memutuskan hubungan dengan Allah. Tetapi manusia yang kedua, yaitu mereka membangun relasi dengan Allah, maka mereka itulah yang diberkati. Jadi kalau kita mau diberkati, mari kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Tetapi kalau kita tidak mau menjadi orang yang diberkati dan dikutuk oleh Allah, kita tidak perlu bangun relasi dengan Allah. Kita mengandalkan diri kita saja. Kita mengandalkan kekuatan kita saja. Maka kita akan dikutuk oleh Allah. Siang hari atau pagi hari ini, setiap pribadi kita, mari belajar. Memilih. Apakah kita mau berhubungan intim relasi dengan Allah ataukah kita tidak mau. Jikalau kita membangun hubungan relasi dengan Allah, maka otomatis permantuan katakan kita diberkati. Tetapi jikalau kita tidak membangun hubungan relasi yang baik dengan Allah, maka kita akan dikutuk. Bahkan lebih lagi daripada itu, Yeremia menyampaikan dalam pasal 17 ini, dalam ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama dalam ayatnya yang ke-14. Sembukanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkau kepujian ku. Bapak, Ibu, teman-teman, semua. Ketika kita membangun relasi dengan Allah, Yeremia menjelaskan sangat jelas di sini, bahwa Tuhan Allah akan menyembuhkan. Tuhan Allah akan lebih daripada itu menyelamatkan. Karena manusia tidak dapat menyembuhkan. Namun, lebih daripada itu tidak dapat menyelamatkan manusia. sehingga bangsa Israel ditegur oleh Allah sejak dalam pembuangan lewat Yeremia, bahwa hanya Allah sendiri yang mampu menyembuhkanmu dari sakitmu. Allah sendiri yang mampu menyelamatkanmu. Jelas sekali dalam Yeremia pasal 17 ayat 14 ini. Jadi, jalinglah hubungan yang baik antara kamu, bangsa Israel, dengan Allah. Allah hanya butuh relasi, hubungan, kerjasama. Demikian saya mempunyai tiga contoh di sini. Di dalam Alkitab itu sendiri. Bahwa Allah sendiri yang punya inisiatif untuk membangun relasi antara Allah dengan manusia. Contoh yang pertama, Allah yang berinisiatif untuk membangun kembali relasi antara Allah dengan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Allah sendiri berinisiatif turun masuk ke dalam taman dan mencari mereka. Allah sendiri yang rindu membangun relasi kembali antara Allah dengan manusia yang adalah ciptaan yang paling mulia yang diciptakan olehnya. Allah sendiri yang punya inisiatif mencari Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka lari dan bersembunyi dari Allah. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif membangun hubungan. relasi dengan mereka, yaitu dengan cara Allah sendiri hadir di dalam Taman Eden dan mencari mereka. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dari dalam Alkitab. Allah yang berinisiatif untuk mengutus Yirenia kepada umatnya Israel ketika mereka hidup dalam penyembahan, di dalam pembuangan. ketika mereka di dalam pembuangan, mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah patung yang dibuat oleh tangannya sendiri. Patung yang tidak dapat menyembuhkan, patung yang tidak dapat menyelamatkan mereka. tetapi Allah sendiri punya inisiatif. Allah mengutus Yirenia untuk mengingatkan Israel, bangsanya, umat pilihannya. Supaya kembali membangun hubungan, relasi mereka, umat Israel, kembali mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Sebab sekali lagi Yirenia katakan, hanya Allah yang mampu menyembuhkan mereka, hanya Allah yang mampu lebih daripada itu menyelamatkan mereka. Kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini. Kita belajar dari contoh-contoh Alkitab yang sudah tertulis untuk kita. Bagaimana caranya kita membangun relasi, hubungan yang baik dengan Allah. Contoh yang ketiga, Allah yang berinisiatif untuk turun dalam wujud Yesus, untuk menyelamatkan manusia berdosa, sehingga relasi yang tadinya manusia dengan Allah terputus, Yesus menyatukannya kembali lewat vertikal dan horizontal salib itu sendiri. Allah lewat pribadi Yesus, membangun relasi kembali, membangun relasi antara Allah dengan manusia dan Yesus membangun juga antara manusia dengan manusia. jadi kembali relasi adalah hubungan dan itu yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan relasi yang baik, hubungan yang baik antara umatnya dengan dia, sang pencipta umatnya itu sendiri. pada siang hari ini atau pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sangat jelas di sini bahwa apa tugas kita hari ini. tugas kita hari ini sebagai orang-orang percaya, sebagai mahasiswa-mahasiswa teologi, tugas kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang menciptakan relasi yang baik, hubungan yang baik antara kita dengan Allah dan kita dengan umatnya Allah. Kita membangun relasi yang baik antara kita dengan Allah dulu, baru kita membangun relasi juga otomatis yang baik antara sesama kita umat Allah. Sekali lagi Allahnya butuh relasi, hubungan. Kalau tidak, kita akan seperti pribadi yang sudah dijelaskan oleh Yeremia, tadi pasal 17, ayatnya yang kelima dengan yang keenam. Dua pribadi, poin penting dari dua pribadi yaitu apakah kita mau memilih menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam ayat 7-8 sehingga kita diberkati atau kita mau menjadi orang yang dikutuk di dalam ayat 5 sampai dengan yang keenam. Siang hari ini atau pagi hari ini, setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tugas kita adalah membangun relasi. Tugas kita adalah menghubungkan kehidupan orang-orang berdosa untuk mengenal siapa Allah itu sebenarnya. bagaimana orang mau mengenal Allah jika kita sendiri pribadi sebagai hamba Tuhan tidak punya relasi yang baik dengan Allah. Kembali lagi, kita pribadi yang harus punya relasi yang baik dulu dengan Allah, baru orang lain kita bisa menghubungkan mereka kepada Allah. pribadi, dua pribadi yang saya sebut di sini yaitu dua manusia. Yang pertama adalah manusia yang punya relasi yang baik dengan Allah yaitu mereka yang diberkati oleh Tuhan. Mereka yang punya relasi dengan Allah, mereka yang mengandalkan Tuhan, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. tetapi kalau tidak mau mengandalkan Tuhan, mereka akan seperti manusia yang berikut, yaitu mereka adalah manusia-manusia yang dikutuk oleh Allah. Pagi menjalan siang hari ini, Yeremia mengajari kita seperti dia mengajari bangsa Israel untuk mempunyai hubungan relasi yang baik dengan Allah. Inisiatifnya Allah sendiri yang rindu, hatinya Allah sendiri yang merindukan. Supaya ada hubungan, supaya ada relasi yang baik antara kita dengan Allah. Karena sekali lagi ditegaskan di dalam Yeremia ini, bahwa hanya Allah yang mampu menyembuhkan, bahkan lebih daripada itu, menyelamatkan umatnya. Itu yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Sekali lagi, Allah punya relasi terutama kepada Yeremia pribadi sejak dalam kandungan. Allah sudah punya relasi yang baik. sehingga Allah membentuk dia, supaya dia memberitakan kepada umatnya Israel yang ada dalam pembuangan untuk mempunyai relasi yang baik juga, hubungan yang baik juga dengan Allah. Pada kesempatan pagi menjalan siang hari ini, tema relasi bagi kita dan dua pribadi yang kita pilih, manakah yang mau kita pilih menjadi orang yang mempunyai hubungan baik mengandalkan Tuhan atau orang yang mengandalkan pribadinya sendiri. Pada siang hari ini, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan kita mau belajar untuk mempunyai hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati banyak orang lewat pribadi kita yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. kita akan memujukan pujian untuk kita berdoa menutup ibadah kita. kita akan mengangkat pujian ingatkan pujian ingatkan pujian Ingatkan ku selalu jersey ini suami Ya Tuhan Ingat dan kembali Akan kebaikanmu Ingatanku selalu Akan pengorbananmu Masyaku selalu Memuja syukur Ingatkan ku Akan kasihmu Ingatkan ku Akan kasihmu Dengan hormat nanti Pak Urbanus yang mimpi dalam doa firman Tuhan Terima kasih kesempatan indah Kau berikan firmanmu lewat hamba kamu Bapak Doni Sehingga kami mengerti seharusnya bagaimana kami berrelasi dengan engkau Dan kau janjikan orang yang berrelasi baik dengan engkau Pemeliharaan berkat-berkat itu kau curahkan atas kami Terima kasih Tuhan Biarlah Renungan firmanmu ini Mendarah dan menjadi daging dalam kehidupan kami Sehingga kami bisa melaksanakan setiap apa yang kau rencanakan atas hidup kami Sekali lagi kami akan makin hari untuk berelasi makin dekat lagi dengan engkau Utama kami mendoakan mahasiswa kau beri kemampuan mereka makin hari makin dekat dengan engkau Juga kami sebagai dosen-dosenya Terima kasih Kami berdoa secara khusus untuk Pak Doni Rumbia Kau berkati dalam pelayanan Pak Bumasana Kau jadikan berkat bagi orang-orang sekitarnya Dan kau jadikan lagi dekat lebih dekat lagi dengan engkau Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa ini Haleluya Yang percaya katakan Amin Puji nama Tuhan Terima kasih buat Pak Doni Rumbia Yang sudah melayani kita pada pagi hari ini Untuk menyampaikan firman Tuhan Dan biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan Kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan kami juga berterima kasih kepada para pimpinan Staff dosen yang sudah meluangkan waktunya Untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Dan juga teman-teman Mahasiswa-mahasiswa dari semester 1 4, 6 dan 8 Tuhan memberkati kita semuanya Untuk itu kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Kita berikan persembahan kita Dengan kita nyanyikan Dan pujian Sungguhku bangga Bapak Punya Allah seperti engkau Sungguhku bangga Yesus Atas segala pembangku Atas segala pembangku Tak ingin aku hidup Lepas segala pembangku Lepas dari kasihku Kasihmu menyelamatkan Dan beriku pengharapan Kini ku persembahkan Kini ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tidak berarti bila Dibanding dengan kasihmu Namun ku persembahkan Namun ku ingin beri Dengan suka Cinta di hati Karena ku tahu ini Menyenangkan hati Kini ku persembahkan Terima kasih Bersembahkan Apa yang aku miliki Memang tidak berarti bila Dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin beri Dengan suka Cinta di hati Karena ku tahu ini Menyenangkan hati Karena ku tahu ini Karena ku tahu ini Menyenangkan hati Menyenangkan hati Kita akan mengakhiri Pada pagi hari ini Dengan doa berkat Kembali kami Undang ke Doni Rubian Untuk membawa kita Dalam doa Menutup segaligus doa berkat Mari kita bersatu Mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Allah yang punya berkat Lewat kebenaran firmanmu Lewat ibadah kami Di pagi menjelan Siang hari ini Kami sudah beribadah kepada Tuhan Artinya kami sedang Membangun relasi Antara kami dengan Tuhan Walaupun jarak Memisahkan kami Tetapi hubungan relasi Kami dengan Tuhan Tidak pernah dibatasi Oleh ruang dan waktu Terima kasih Bapak di sorga Berkati kiranya kami semua Yang sudah beribadah Pada kesempatan Pagi menjelan Siang hari ini Seluruh pimpinan setia Seluruh staff Seluruh mahasiswa Tuhan memberkati mereka Kami percaya Berkat-berkat Tuhan Tercura Atas keluarga besar SDTIA Surabaya Kami berdoa juga Tuhan Yesus Kiranya Tuhan terus pakai SDTIA Surabaya Menjadi Sekolah Yang bermutu Yang diberkati Dan memberkati Banyak orang Terima kasih Bapak di sorga Berkati juga Siaran ini Atau channel ini Tuhan Terima kasih banyak Kiranya kami Ini akan menerima Berkat Tuhan Pada kesempatan Siang hari ini Yaitu Kiranya Berkat Anugrah Dan sejahtera Dari Allah Bapak Cinta kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Pertolongan Perlindungan Penyertaan Persekutuan Dengan Allah Ruh Kudus Turung dan tinggal Menyertai Setiap kami Mulai dari saat ini Terus kekal Selama Lamanya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Kak Doni Terima kasih Kak Doni Terima kasih Amba Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih